Oke, sekarang adalah video pertemuan minggu ke-14C. Jadi 14A yang hari Senin, 14B yang tadi, kepotong tadi ya, tapi sudah saya rekam. Isinya adalah mengapa perlu integrasi? Mengapa perlu ada software enterprise application? Nah sekarang 14C lanjutannya. Oke ya, nanti Anda tinggal lihat di video yang tadi suaranya enggak begitu jelas. Nah itulah bagusnya kalau direkam ya. Jadi ada rekamannya jadi enggak diulang-ulang dari awal. Penjelasannya ya, Anda tinggal mengulang mempelajarinya. Jadi intinya adalah perusahaan-perusahaan besar itu membutuhkan integrasi. Karena memang secara alamiah integrasi itu terjadi. antar bidang, antar bagian. Enggak ada tuh orang yang bekerja sendiri. Aneh kalau ada orang yang merasa bisa kerja sendiri. Enggak mungkin. Dalam perusahaan besar, semua saling kerjasama. Makanya kalau Anda ngelamar kerja, teamwork, kemampuan Anda kerjasama, teamwork itu nomor satu. Kecerdasan nomor dua. Jangan heran nanti dalam hidup Anda, Anda menemukan teman Anda yang cerdas, IPK-nya tinggi, tapi dia tidak sukses seperti Anda. Karena dia tidak bisa kerjasama tim. Nah jadi semakin besar perusahaan itu, kerjasama itu makin dibutuhkan. Bahkan bentuknya bukan lagi kerjasama, tapi integrasi. Nida dengan suaminya itu integrasi. Bukan sekedar kerjasama. Jadi ada namanya working together, ada namanya collaboration. Working together itu kerjasama. Terbatas. Sekarang dibutuhkan kolaborasi. Di dalam collaboration, ada working together. Ada kerjasama. Tapi kerjasama belum tentu collaboration. Jadi kalau pemain bola, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Macy itu main sendiri, gak akan dia bisa mencetak gol. Dari mana dia dapat bola? Kalau bukan dari bawah. Dari pemain tengah, dari pemain belakang. Itu namanya collaboration. Nah enterprise itu adalah organisasi skala besar. Bank mandiri, BRI, BNI itu adalah bank level enterprise. Dia punya cabang di mana-mana. Anda bayangkan Anda buka toko. Satu. Itu perusahaan namanya. Tapi Anda bayangkan BRI, tiap kabupaten ada cabangnya. Jadi 34 provinsi, 517 kabupaten itu ada cabangnya semua. Sama, besar-besar. Itu enterprise. Jadi itu skala enterprise. Nah kalau sudah skala enterprise begitu, integrasi real time itu sangat dibutuhkan. Jadi keunggulan novel enterprise application itu adalah kemampuan integrasi data. Jadi kemampuan integrasi data. Karena menggunakan single database. Ingat waktu kita belajar business intelligence single database. Kemudian, antara satu masalah, marketing dengan akutansi itu berkaitan. Marketing akutansi produksi berkaitan. Jadi perlu integrasi. Sehingga menjadi transparansi informasi. Transparansi salah satu tujuan dibentuknya lembaga-lembaga pemerintah. Ingat, good governance. Nah informasi harus transparan. Jadi kalau Malaysia punya informasi penting di bidang keuangan misalnya anggaran, tapi tidak di-share ke marketing. Marketingnya kesulitan. Dimana dia mau merancang program kerjanya kalau anggarannya dia nggak tahu uangnya ada berapa. Nanti kalau dia buat rencana marketing berlebihan, uangnya nggak ada. Tapi kalau disembunyikan oleh Malaysia kan bisa juga. Jadi orang marketing jadi salah oleh kerjanya nggak benar. Padahal diawali oleh penyebabnya adalah orang akutansi yang tidak transparan dengan uang yang ada. Perusahaan. Itu namanya transparansi informasi. Nah kemudian, kelebihan dari software enterprise adalah real-time processing. real-time processing. Contoh yang paling sederhana, real-time processing itu diterapkan di ATM. Kalau Vina punya uang 1 juta di rekening DRI, lalu Vina ngambil uang 200 ribu, harusnya uang Vina tinggal 800 ribu kan? Itu real-time atau batch. Kalau batch processing, metode pengolahan darah itu ada batch processing, ada online processing, ada real-time processing. Ada yang cocok buat batch, ada yang tidak. Nah untuk ini tidak cocok. Begitu Anda batch, terus Anda pergi ke Subang, Anda buka ATM di Subang, uang Anda tetap sejuta. Padahal sudah berkurang. Karena batch, nunggu dikumpulin dulu. Nah gitu. Jadi sekarang teknologi sudah mampu mengolah data dari manapun di seluruh dunia dalam bentuk real-time. Apa yang terjadi saat ini, Anda bisa lihat saat itu juga. Prosesnya, update-nya, hitung-hitungannya dalam detik yang sama. Makanya muncul mesin ATM. Mesin ATM tidak akan berguna kalau tidak ada kemampuan teknologi informasi melakukan proses real-time. Jadi, integrasi, real-time, apalagi kelebihan dari software-software enterprise application. ada lagi beberapa ya. Nah, itulah sebabnya dalam 10 tahun terakhir, terjadi perkembangan yang luar biasa dari software yang dipakai di perusahaan dalam bentuk enterprise application. jadi bukan hanya MyOp. Nah, dengan adanya software enterprise application, MyOp tidak diperlukan lagi. Karena tidak punya kemampuan integrasi seperti itu. Jadi, MyOp itu sebenarnya diperlukan untuk perusahaan kecil. UMKM. Perusahaan skala menengah dan besar, mereka gunakan enterprise application. saya tampilkan saja slide. Slide yang berhubungan dengan topik ini. Biar lebih to the point. Tapi slide-nya itu ada di mata kuliah lain. Ini, jadi saya harus buka dulu. Nah, ini. Jadi, dengan demikian muncullah dengan adanya jenis software namanya enterprise application, seperti SAP, nama yang terkenal ya, Rekal, GD, Edward, dan lain-lain itu ada juga yang namanya O2O. Saya mungkin bulan depan disuruh mengajar O2O. Itu juga software enterprise. Maka muncul tipe atau jenis sistem informasi manajemen baru yang namanya ERP system. sistem informasi yang bisa mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis yang ada di perusahaan, bahkan mengintegrasikan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia atau dunia. Seperti BRI tadi, dia menggunakan ERP system. Sistem informasinya namanya ERP, software-nya namanya enterprise application. Nah, supaya lebih jelas, saya mau cari slide-nya aja. Nanti chapter 9-nya Anda baca sendiri. Oleh karena itu, di beberapa perguruan tinggi, di Jawa Barat itu ada 318 perguruan tinggi. Hanya ada 9 perguruan tinggi yang mengajarkan, waktu itu ya, 5 tahun yang lalu, yang mengajarkan mata kuria khusus namanya ERP system. ITB, Tridharma, Telkom, dan seterusnya. Uniknya, nah itu unik ya, salah satu dari 9 perguruan tinggi yang mengajarkan ERP itu adalah pesantren, namanya pesantren Al-Zaitun. Jadi pesantren unik, karena dia punya fakultas kedokteran, dulu ya, sekarang udah bubar, dia punya Universitas Al-Zaitun, gedungnya itu 8 tingkat, 20 miliaran hadiah dari Pak Arto. Setelah Pak Arto turun, menghadiahkan ke pesantren itu. Nggak tahu kenapa Pak Arto memberikan ke situ, tanya aja lebih detil. Saya ngajar di sana sekitar 2 tahun. Ini tiap 2 minggu sekali saya ke pesantren Al-Zaitun. Saya ngajarin mereka teknologi informasi. Nah, mata kuria yang saya ajarkan ke mereka itu namanya ERP system. Nah, ini dia bekas slide-slidenya. Nantus saja nggak semuanya ya, Anda cukup pengenalannya aja. Jadi, saya ambil dari mana nih banyak banget ya. Mengenal software, modul. Coba yang dulu aja ya. Ini saya jelek-jelek begini, 2 tahun saya ngajar pesantren ya. Nah, bergaul dengan santri-santri ya. Nah, ini dia. Ini aja nih ya. Ini saja cukup lah. Ini bahan tambahan. Jadi, Anda harus belajar sendiri. Jangan semuanya disuap. Nah, Anda harus belajar sendiri. Ada yang diajarin. Itu baru namanya Maha. Kalau enggak ya SMA namanya. Kita buka dulu. Dengan powerpoint. Wah, enggak bisa dibuka. Powerpoint ini tidak mau. Open which. Jauh juga ini dunia persilatan. Kembali lagi ke tempat tadi. IRP. Sekarang, ini lagi disiap-siapin. Nanti. Bisa lihat. Nah, ini bisa nih. Sampai jumpa. Terima kasih. ini harusnya ini yang cocok deh bahannya cocok nih buat ringkasan nah ini kenapa di situ sudah sekarang anda perhatikan slide ini kelihatan apa tidak sekarang kelihatan ya oke arsitektur dan fitur software SAP salah satu software enterprise application yang terkenal di dunia namanya SAP buatan Jerman belum ada yang bisa mengalahkan SAP ada yang lain-lain seperti JD Edward Oracle apalagi Odo O tapi itu masih paling populer 80% orang di dunia kalau mau pakai software enterprise application dan pakai SAP tadi udah saya jelaskan apa itu software enterprise application Nabila Nur apa itu software enterprise application apa kelebihannya Nabila Nur ayo cepat satu SAP itu sebuah sistem yang mengintegrasikan keseluruhan kegiatan atau fungsi bisnis di sebuah perusahaan nah keunggulan enterprise application itu yang pertama kemampuan integrasi data yaitu menggunakan single data jadi menghasilkan informasi yang transparan lalu real-time processing dimana hasil informasi itu hasil yang terupdate terus dengan adanya enterprise application ini maka muncul tipe SIM yang namanya ERP system terus ERP system itu modul perangkat lunak yang terintegrasi dengan database yang sama oke Citra Cahyani tidak ada jawaban berarti minus Citra Cahyani maaf untuk Citra sakit tapi JNOK oke oke coba saya lihat dulu daftarnya siapa tadi yang dibuat daftarnya oke Citra sakit yang berarti yang lain double device Fatima sakit Meisha Meisha double device oke Agung double device berarti Fitriya Lelaturk ini Fitriya ini seingat-ingat ini selalu off kalau setiap kuliah berarti dia sambil motong bawang sambil baca komik sincan kesannya begitu Fitriya Lelaturk jawab tidak ada jawaban berarti minus nah gitu aja gak usah repot-repot tiba siapa lagi Umar Majid Umar Majid mana hadir tapi tidak bersuara berarti minus makanya cepat respon apa yang dengan IRP sistem IRP sistem yaitu modul perangkat lunak yang terintegrasi dengan database yang sama pak alah IRP sistem adalah sistem informasi bukan perangkat lunak enterprise application baru perangkat lunak saya Rina kenapa ngumpet-ngumpet dibalik off-camp lagi latihan kata empat kata lima atau apa saya cuman mungkin jaringannya jaringannya oke gak usah ditanya kalau begitu kita lanjutkan ya jadi software enterprise application itu berbeda dengan software my office misalnya berbeda dengan software office apa bedanya nanti anda cari sendiri gak sempat saya jelaskan semuanya karena waktunya kan terbatas juga software enterprise application adalah salah satu elemen dari sistem informasi IRP apa itu IRP sistem sistem informasi yang mampu dibuat untuk mengintegrasikan semua kegiatan di dalam suatu organisasi besar organisasi besar saya gak mengatakan perusahaan besar saja jadi IRP sistem bisa dipakai di PEMDA di PEMPROF di Kementerian gak salah Kementerian Keuangan sedang menyiapkan itu ya mengintegrasikan secara real time kegiatan-kegiatan digitalisasi di organisasi tersebut dengan adanya integrasi tadi udah saya sebutkan efisien gala macam juga mengurangi korupsi sulit sekali korupsi kalau keuangan PEMDA-PEMDA se-Indonesia sudah menggunakan enterprise application karena semuanya terkoneksi jadi kalau diubah-ubah gak bisa sekali data masuk sudah kalau salah gimana masukkan adjustment entries bukan dikoreksi koreksi itu artinya bisa dikoreksi bisa dikorupsi koreksi keuangan itu bisa dikorupsi makanya auditor paling marah tuh kalau ada koreksi-koreksi gitu kenapa ini dikoreksi bisa indikasi korupsi nah fiturnya apa aja salah satu software enterprise application yang terkenal di dunia namanya SAP dia bisa apa aja itu namanya fitur arsitekturnya seperti apa susunannya ya oke itulah kira-kira ya jadi sistem informasi manajemen zaman dulu itu dia SIM itu adalah kumpulan dari subsystem yang saling berhubungan itu zaman dulu zaman sekarang sistem informasi adalah kumpulan berbagai elemen yang memungkinkan organisasi dikelola secara digital dalam bentuk terintegrasi dan real time nah itu definisinya oke jadi ada perubahan besar sebenarnya saya ingin menjelaskan perubahan besar itu sebenarnya tahun 90-an sebenarnya ya sudah muncul tapi masih sederhana ya nah begini ya begitu gak usah di gini aja nah gini aja oke jadi TPS itu sebenarnya sistem informasi model lama itu terus pertanyaan anda apakah sistem informasi model lama masih dipakai masih banyak yang pakai itu bahkan yang masih belum maksimal menggunakan TPS juga masih banyak kan sekarang begini ya sekarang ini rumitnya dunia sekarang ini antara negara yang kemajuan TI-nya sangat tinggi itu berbarengan hidup dengan negara yang teknologinya ketinggalan gitu ya tes 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 suara saya kadang-kadang di Amerika di Jerman di Jepang di Singapura teknologinya sangat tinggi ada perusahaan Google Amazon tapi pada saat yang sama ada masyarakat badui di Banten jangankan pakai teknologi IRP SAP pakai HP aja dia enggak gitu pada saat yang sama ada masyarakat yang masih hidup di jaman batu di Afrika sana jangankan bicara HP pakai baju pun enggak ya itu di Amazon tuh banyak orang yang enggak pakai baju di hutan-hutan itu itu rumitnya negara ini sekarang nah dunia ini sekarang kalau dulu kan enggak jaman batu semua seluruh dunia enggak pakai baju konon katanya Nabi Adam itu juga kan pakai daun-daun ya pakai baju juga terus masuk jaman pertanian seluruh dunia pertanian sekarang ini beda serentak empat empat apa namanya empat jaman bersatu ada yang jaman batu masih ada yaitu badui badui bukan jaman batu misalnya orang-orang di Irian banyak orang pakai koteka di Irian yang perempuannya enggak pakai bra gitu jalan kemana-mana itu jaman batu tuh lalu ada jaman pertanian enggak mengenal listrik yaitu badui kampung naga di Amerika juga ada suku amis namanya di Amazon di Amerika Latin jadi batu dengan pertanian itu harusnya jaraknya ratusan tahun itu sekarang berada di jaman yang sama kemudian jaman semi-modern seperti anda semua ini semi-modern tapi yang sangat modern ya yang sangat modern yang menggunakan teknologi tinggi itu bergabung empat jaman itu maka sistem informasi juga demikian gitu sistem informasi yang canggih pakai IRP banyak diterapkan tapi yang enggak canggih-canggih di Pemda-Pemda di daerah banyak juga bahkan banyak juga Pemda yang enggak tahu informasi manajemen itu ada apa enggak ya Pemda-Pemda di daerah-daerah tertunci itu enggak tahu deh yang tahu ada komputer mungkin dia enggak tahu juga komputer itu sudah generasi keberapa itulah rumitnya kehidupan itu secara sosial empat jaman yang berbeda bersatu rawan dengan konflik rawan dengan konflik sampai ada mahasiswa bertanya Pak gimana ya supaya jaman modern dan edan ini bisa kita kembalikan ke jaman dulu sampai ada yang bertanya begitu jadi dia enggak siap dengan jaman yang sekarang ini dia pingin ke jaman-jaman dulu sampai banyak juga orang bermimpi untuk mendirikan jaman nabi enggak akan bisa kita enggak bisa mundur baik atau jelek ya hadapi gitu loh enggak mungkin kita bisa membentuk nama dunia ini negara seperti jaman-jaman kilafah enggak bisa udah berbeda jauh nanti kilafah plus gitu loh prinsipnya kilafah kayak di Brunei kan kilafah tapi kehidupan sehari-harinya mereka menggunakan HP teknologi dan sebagainya dengan segala ekses-ekses jadi itu ya nah SIM juga sama jadi bermacam-macam teknologi SIM itu ada di Pemda yang mulai sederhana sampai yang canggih seperti sekarang IRP software nah IRP software itu sama dengan di bukunya Laudo namanya Enterprise Application adalah software yang memanage perusahaan yang memanage kegiatan-kegiatan utama perusahaan dalam satu sistem critical business apa itu critical business keuangan, pemasaran, SDM, produksi empat dia juga bisa mensupport global operation apa itu global company perusahaan yang punya cabang di berbagai negara di Indonesia juga banyak Citibank misalnya tiap provinsi ada tuh kantornya itu markas itu bukan punya Indonesia itu markasnya ada di Amerika gitu banyak standard charter bank banyak perusahaan-perusahaan asing yang mobil oil menggali minyak itu karena di Amerika kenapa kok beroperasi di Indonesia Indonesia butuh mereka butuh dana investasinya kalau enggak minyak kita enggak ada yang ngangkat dari perut bumi kan ada Pertamina kurang Pertamina kebutuhannya lebih banyak yaudah ngundang orang luar itu namanya PMA penanaman modal asing jadi jangan anti asing gitu loh asing diperlukan kalau enggak ada mobil oil bagaimana minyak diangkat bagaimana kita bisa dapat minyak itu walaupun dibagi sama mereka bagaimana tenaga kerja dan seterusnya ya global operation maka mobil oil menerapkan IRP software IRP system IRP system itu sempurmasinya kalau IRP software itu sebagian dari IRP system ya sehingga kantor pusat Citibank itu bisa memantau dari hari ke hari dari detik ke detik transaksi apa saja yang terjadi di kantor Citibank di jalan Dago di Bandung ada berapa orang nabung ada berapa orang ninja dari detik ke detik jadi IRP software atau IRP system ini meningkatkan pengendalian SPM sistem pengendalian manajemen meningkatkan pengendalian ya jadi sulit untuk dikorupsi sebenarnya hebat sekali kalau ada koruptor yang bisa bermain-main Anda tahu kan kalau laporan keuangan itu bulan November itu dibuat laporan keuangan asli di banyak Pemda nanti dilihat ada sisa uang berapa nih ada sisa uang sekian baru direkaya sama mereka pura-pura beli ini beli ini nanti baru laporan keuangan yang sebenarnya di bulan Desember itu yang dilaporkan kemana artinya walaupun udah pakai software masih bisa diakalin karena integrasinya kurang kalau ini integrasi begitu dia ngisi satu transaksi semua account semua bagian yang terkait itu mendapat tembusannya jadi kalau diubah ketahuan jadi sulit kan dikorupsi begitu diubah nanti tembusan-tembusan mana-mana harus diubah juga itu gak mudah IRP ini sistem gak bisa diajak kompromi jadi mengurangi korupsi besar-besaran ya oke oke terus yang penting-penting berikutnya ini adalah jadi ingat ya IRP software itu sama dengan istilah enterprise application yang jadi topik kita hari ini all department diintegrasikan dalam satu sistem tunggal keuntungannya tadi kan integrasi return dan terusnya jadi ya ini menyebut ini terus nah ini contoh yang paling baik saya mau ceritakan ini sebenarnya ya ini mas saya ceritakan ini pelajari baik-baik gambar ini ini contoh bekerjanya sistem IRP system nomor satu jadi software enterprise application itu punya modul-modul sama kayak mayok ada modul-modulnya cuman modulnya lebih banyak satu ordering a self-representative petugas penjualan menerima order seribu sepatu namanya red sneakers dari toko dari perusahaan mereka di Brazil jadi di Brazil itu ada toko mereka untuk menjual sepatu namanya red sneakers dari Brazil ada permintaan untuk dibuatkan seribu sepatu jadi pabrik mereka di Brazil ada tokonya ada pabriknya maka petugas penjualan di Brazil menerima itu memproses itu sebagai sales order pakai software enterprise application from her laptop dari laptop si Neng orang Brazil tadi ya dia mengetik software SAP software SAP itu macam-macam tipenya nah disana digunakan namanya R3 SAP R3 nah dia menjalankan software RAP S3 di laptopnya terus dia menjalankan modul sales persis kayak di Mayop jadi udah mirip-miripnya di Mayop dia isi transaksi penjualan itu ya nah kemudian Brazil itu cabangnya kantor pusatnya bukan di Brazil ya di gak jelas dimana pokoknya di negara di Eropa sana ini kan perusahaan multi company perusahaan di Eropa dia punya cabang dimana-mana langsung software tersebut membuka data sales module di kantor pusat at headquarter we check the price nge-check harga apakah ada perubahan harga discount dan credit history jadi cek harga karena harga sekarang dengan adanya SIM berteknologi canggih kan harga itu bisa berubah-ubah oke berubah-ubah harganya nah cek harga discount kemudian credit history yang beli siapa Fiona Mutiara apakah Fiona pernah mengemplang kredit di perusahaan kita nah dia cek namanya credit history oh enggak bersih oke ordernya diterima jadi ingat ordernya di Brazil pabriknya bisa di tempat lain itu namanya global operation yang kedua simultaneously pada saat yang sama R3 inventory management software jadi di software SAP R3 itu ada modul lain namanya modul inventory kalau sudah diterima order itu inventory langsung bekerja mengecek check the stock situation apakah ada stock yang sudah jadi mungkin ada yang sudah jadi jadi di produksinya enggak seribu gitu kan and notifies the sales representative lalu memberitahu si Neng orang Brazil tadi Neng separuh dari order anda half the order can be filled immediately from a Brazil warehouse ya jadi separuh dari order anda sebenarnya ada di gudang di Brazil berarti 500 sepatu the others will be back order 500 lagi baru dibuat di pabrik dan akan dikirim segera ke Brazil 5 hari kemudian pabriknya di Taiwan paham kira-kira perusahaan ini pabriknya di Taiwan kantornya ada di berbagai negara itu namanya multinational company secara global itu sangat membutuhkan ERP system gitu yang ketiga R3 production planning module nah kemudian modul perencanaan langsung bekerja dia karena datanya terintegrasi dari sales order terintegrasi ke inventory dari inventory terintegrasi ke production planning schedule langsung membuat schedule jadwal kerja untuk memproduksi 500 sepatu red sneakers di Taiwan jadi pabriknya langsung buat jadwal berikut anggaran untuk memproduksi itu bahan baku bahan baku berapa bahan baku langsung bahan baku tidak langsung tenaga kerja semua ya meanwhile sementara itu the warehouse manager kepala gudang di Brazil is notified to ship his remaining stock to the retailer ya langsung diberi perintah untuk segera mengirimkan 500 sepatu yang ada di gudang tanpa menunggu-nunggu lagi ke pemesan tersebut the invoice is printed up by SAP in Portuguese kemudian dari order kalau barang sudah dikirim sales order berubah menjadi invoice ingat pelajaran sistem akutansi ya di print diberikan kepada pemesannya ternyata pemesannya adalah orang dari Portugis mesen sepatu seribu sneaker di Brazil dibuat di Taiwan nah itu global operation maka invoice diberikan printoutnya ke SAP di Portugis di print kasih ke pemesannya kenapa orang Portugis mesen di Brazil nah itu diluar software ERP diluar enterprise application mungkin karena harganya lebih murah biasanya lebih murah sepertiganya 30% dari harga yang dijual di Portugis kenapa orang Amerika membuat sepatu di Indonesia nah Hiki dulu kan pabriknya di Tangerang karena lebih murah karena lebih murah kenapa lebih murah kalau buat sepatu Nike di Tangerang tenaga kerjanya murah berina dibayar 2 juta setengah sudah senangnya minta ampun jadi buru pabrik tapi kalau pabrik sepatu Nike dibuat di Amerika tenaga kerja buru pabrik di Amerika paling murah 50 juta sudah jauh berapa kali lipat 25 kali lipat ya Nidaya nggak usah ngeliat-ngeliat jam Nidaya masih lama sudah mulai dia konsentrasinya buyar kemana-mana jadi begitu dikasih ilmu penting malah pada kemana-mana konsentrasinya Lutfiah itu selalu off-camera perjalanan yaudah jadi begitu jadi itulah sebabnya si orang Portugis mesen ke Brazil karena dia mesennya seribu pasang kemungkinan dia itu punya toko toko sepatu di Portugis belinya di Brazil karena harganya sepertiga memang ada ongkos tapi ongkos itu nggak seberapa dibandingkan harganya sepertiga itulah sebabnya banyak PMA-PMA di Tangerang di Cimahi pada Larang buat di sini jual di sana gitu masalahnya bagaimana mengontrolnya jaraknya dia udah antarbenua tidak mungkin bisa dikontrol dengan detail tapi sekarang dengan adanya teknologi informasi yang bernama ERP system bisa dikontrol secara detail dari detik ke detik transaksi apa saja dibuat dimana berapa hari semua detail itulah hebatnya saya bilang ini salah satu revolusi di bidang TI ada sepuluh big data internet of thing kemarin tuh apalagi kita bahas tuh bisnis intelijen salah satunya ini ERP system yang keempat sumber daya modul sumber daya manusia langsung mengidentifikasi apakah tenaga kerjanya ada untuk menerima order untuk mengerjakan pembuatan lima ribu sepatu di Taiwan kalau nggak ada maka dia maka software itu memberi tahu memberi tahu itu artinya intelijen itu jadi ini ada proses bisnis intelijen itu memberi tahu ke personal manager butuh tenaga kerja tambahan sekian 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 keahliannya ini 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 pasang iklan makanya di negara-negara maju banyak sekali pekerjaan pekerjaan part time dibutuhkan tenaga kerja akutansi untuk project order lima ratus sepatu hanya lima hari jadi anda bekerjanya lima hari selesai karena projectnya lima hari banyak mahasiswa yang mending nggak usah kuliah hanya lima hari terus dia cari kerjaan gitu dapat uang tambahan tapi nggak mengganggu kuliah sayang di Indonesia nggak ada begitu nah itu namanya integrasi satu transaksi namanya sales order mengupdate memproses bahkan memberi notify ke beberapa bagian yang berbeda-beda yang terkait inventory produksi sumber daya manusia kemudian yang kelima modul material management memeriksa kebutuhan bahan baku untuk membuat red sneakers tadi ada tiga bahan baku utama yaitu red dye rubber and canvas cukup nggak nah proses order yang di input tadi secara otomatis terposting nah itu posting itu jadi posting itu bukan milik akutansi saja terposting ke modul-modul lain termasuk material management ya lalu si softwarenya langsung bisa mengidentifikasi kalau kurang rubber berarti kita pesen ke perusahaan supplier yang bernama ini udah diidentifikasi udah di setting sistemnya langsung dia kirim pesan ke supplier secara otomatis namanya just in time delivery sehingga stok bahan baku tidak usah ditumpuk-tumpuk di gudang 10% saja di gudang 20% di gudang sisanya kalau dia butuh 100% berarti kan sisanya itu langsung dipesan pada saat ada order itu penghematan luar biasa nggak usah nyewa gudang nggak usah nyewa pengawas tidak ada resiko barang rusak insuransi berkurang karena cuma 20% saja stoknya konsep dimana stok itu hanya 20% tapi tidak mengganggu proses produksi itu namanya just in time yang keenam modul lain namanya customer relationship management and order tracking features permit the customer to lock on directly to the sneaker company via the internet to confirm the status and arrival date of the order pada saat yang sama pemesan tadi karena sudah dapat nomor ordernya nomor trackingnya dia bisa men-track melalui internet dari Portugis barang dia sudah sampai mana Anda kalau pesan online itu ada itu tracking sistemnya ada nah mirip-mirip kayak gitu sudah sampai mana sudah dikirim atau belum 500 sedang dibuat sudah berapa hari berapa hari semua ada jadi Anda sebagai customer langsung bisa ngatur strategi oh berarti sudah mau nyampe barangnya karena Anda jualan di Portugis jadi waktu itu penting the customer also is notified diberitahu bahwa 500 orange sneaker are also in stock nah sudah selesai sudah ada di gudang Portugis sedang dalam pengepakan saya kira kalau Anda pesan-pesan online itu kayak gitu kalimatnya mirip jadi namanya order tracking system bukan hal yang baru buat Anda ya oke place place is the order online ketujuh OLEP facility nah OLEP yang kemarin kita bahas itu ada di software ini dia menggunakan data-data historical jadi OLEP itu data-data yang lalu sampai yang sekarang untuk memberitahu manajemen tentang trend karena penjualan ini kan berarti mempengaruhi trend itulah OLEP gunanya OLEP bukan untuk mengolah transaksi tertentu tapi untuk seluruh data transaksi yang ada diolah kembali sehingga manajer jadi tahu bahwa sepatu merah ini masih menguntungkan atau tidak apa kesimpulan dari cerita ini skenario ini Fanisa Alviona apa kesimpulannya baik baik jadi kesimpulannya tuh yang pertama ini tuh kayak proses di ERP nya kayak gimana yang dimana dimulai dari order terus sampai ke menggunakan sistem OLEP Bapak apa kelebihan ya jadi terintegrasi Bapak terus nggak bisa nggak bisa dimodifikasi yang kayak gitu Bapak jadi berapa tahu terus kegiatan-kegiatannya nggak bisa dicurangi karena kalau ada perubahan harus diisi data adjustment tanpa data adjustment perubahan nggak bisa dilakukan nggak bisa diedit-edit terus terintegrasi jadi semua orang tahu tiba-tiba bagian pabrik membatalkan ah nggak usah kita kerjaan kita lagi banyak kerjaan nanti ketahuan semua semua orang bertanya kenapa itu dibatalkan itu namanya transparansi information jadi itulah sebabnya kenapa perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan ERP system enterprise application jarang banget ada korupsi-korupsian di situ semua bekerja dengan tertib sesuai dengan prosedur bahkan kita dilatih untuk bekerja ngikutin sistem ini ngikutin CBSOP masih ingat computer-based standard operating procedure nah ini salah satu contoh CBSOP computer-based standard operating procedure satu ini dua ini dua itu orang ngikutin sistem sistem ngikutin orang dalam batas tertentu 30%an lah selebihnya orang yang ngikutin jadi bagaimana mau buat korupsi kalau ada kayak gini bagaimana mau ngakal-ngakal yang nggak bisa makanya perusahaan-perusahaan besar itu maju karena semua orang bekerja sungguh-sungguh jujur walaupun karakter pribadinya penipu seorang penipu pun masuk ke pabriknya sneakers jadi orang baik karena dia nggak bisa menipu di situ karakternya jelek di luar pabrik di luar perusahaan di dalam perusahaan dia baik itulah hebatnya sistem sistem informasi itu bukan sekedar memberikan informasi tapi juga bisa mengubah cara kerja orang bekerja cara kerja orang bahkan lama-lama mengubah perilaku yang tadinya disuka nipu suka kerja males-malesan ngakal-ngakalin itu kan banyak kayak gitu kalau bisa diakalin supaya dapat nilai baik kenapa tidak itu kan mahasiswa banyak begitu tapi bukan mahasiswa polban ya mahasiswa perguruan tinggi lain itu nggak bisa dia akan bekerja dengan jujur profesional kalau dia mau kalau dia keluar dari sistem ini atau dia dia nyesuaikan diri bisa juga tuh ya apakah di Indonesia ada seperti ini sudah banyak sudah banyak perusahaan yang melakukan SAP Garuda pakai SAP Bang Mandiri pakai SAP mana lagi banyak perusahaan-perusahaan besar pakai SAP cuma di Polban aja nggak pernah dengar itu aja karena Ciwaruga ya namanya juga desa ya Naisa dari Garut ya di Garut dia nggak pernah dengar kenapa pakai SAP dimana-mana gitu ya apa yang mau ditanya sebelum saya lanjutkan slide yang lain jadi kalau misalnya kita bicara mayop itu hanya bicara ordering kemudian akutansi 2 sampai nomor 7 itu nggak ada hubungan dengan mayop ada sedikit inventory kalau mayop nomor 1 dan 2 3 sampai 7 itu di luar mayop padahal itu berhubungan dengan pekerjaan ini nah makanya mayop itu banyak kelemahannya tapi dia cocok bagus untuk perusahaan kecil sederhana itu cocok dan untuk orang yang baru belajar software-software keuangannya bagus pakai mayop itu karena lebih sederhana lalu apa persamaannya antara SAP dengan mayop ada persamaannya sama-sama terdiri dari modul yang namanya modul jadi dia modul order sales order atau invoice modul inventory modul human resource modul material customer relationship management OLEP production jadi modul-modul-modul apa itu modul? modul itu adalah kumpulan instruksi jadi modul 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 adalah kumpulan instruksi fitur yang mengolah data permasalahan di suatu software di suatu software jadi kalau misalnya modul-modul sales dia hanya mengolah sales saja sales order buat faktur buat laporan penjualan yang berhubungan dengan sales di luar itu modul lain oke ERP software itu terdiri dari banyak modul nah ini modul-modulnya nih ada modul accounting customer relationship management dan seterusnya supplier kalau customer ini pelayanan terhadap konsumen kalau supplier ini terhadap supplier vendor salah satu modul di software SAP itu adalah modul accounting and finance makanya wajib sarjana akutansi jurusan apapun lah AMP, D4 itu harus menguasai software SAP paling tidak modul keuangan tapi kenyataannya yang saya bilang tadi hanya 9 atau 12 perguruan tinggi yang mengajarkan SAP tapi selebihnya sampai sekarang belum Polbannya belum ngajarin itu saya udah sering ngasih saran tapi tidak ada dana karena kan ngajarin software softwarenya mahal software SAP itu harganya miliaran ada versi kampus ya politenik pos itu punya software dia belinya 200 juta 200 juta Polban nggak punya duit seperti itu jadi nggak jadi-jadi ini sekarang nah ini adalah nama-nama software ERP nah ERP Package ini nama lain dari Enterprise Application nah SAP ini website-nya Anda bisa lihat lebih detail ya jadi PeopleSoft Didi Edward Baan nah ini vendor-vendor SAP nah sekarang ada apa namanya ERP software dari Microsoft dari Microsoft namanya Microsoft Dynamics namanya nah itu ya itu perkembangan terbaru juga tuh Microsoft Dynamics jadi jangan anda anggap ini apa hubungannya dengan jurusan saya ada tuh mahasiswa nanya kayak gitu saya kan jurusan akutansi Pak nah itu akuntan kuno akuntan tradisional akuntan yang tua-tua tuh kayak gitu udah jelas-jelas saya katakan tadi salah satu modul di SAP di GDE2 di Microsoft Dynamics adalah modul accounting and finance tapi cara makanya berbeda jauh dengan MyO ada persamaan ya ada chart of accountnya ada jurnal tapi perbedaannya banyak itu harusnya anda pelajari nah jadi kalau kurikulum tidak ada kanjuran saya anda belajar sendiri kursus kan kemarin kita udah pakai ada namanya Udemy udemy.com cuma buka itu udemy.com banyak sekali kursus-kursus online kamu mulai belajar software-software SAP di situ kursus sebulan kursus 2 minggu cuma 200 ribu itu kan murah ya kalau anda mau berkembang nah ERP software SAP dari Jerman ini itu setau kira-kira 15 tahun yang lalu ya udah digunakan di 120 negara Indonesia juga banyak yang pakai itu gitu nah SAP itu singkatan dari System Application and Product in Data Processing oke 10 juta pemakaian ini 10 tahun yang lalu udah lama sekarang lebih banyak lagi SAP yang paling unggul 37,5% yang menggunakan ini semua adalah software-software enterprise application di dunia oke SAP yang paling unggul kenapa nah nah SAP Product jadi software-software SAP itu ada macam-macam jenisnya salah satu adalah R3 yang tadi kasih contoh itu software SAP R3 ini yang paling banyak dipakai ini dia terdiri dari modul logistik ya self-retribution material management human nah ini dia financial fico namanya itu orang akutansi yang bisa menjalankan tapi masih sedikit orang akutansi yang bisa menjalankan kenapa saya nggak tahu malah di kampus-kampus diajarkan dengan mayok segala macam itu itu boleh tapi harusnya ada lanjutannya belajarin nggak ada mata kuliahnya dianggap tidak penting kalau anda kerja di perusahaan skala menengah dan besar kemungkinan besar anda ketemu software SAP anda kerja di PT Telkom itu pakai software SAP jadi nanti anda training lagi cuman kalau anda sudah mengerti mayok dan mengerti ilmu akutansi dasar itu mudah belajarin anda mudah di training gitu kalau anda jalan-jalan ke apa namanya ada training yang berbayar namanya WWW SAP Academy SAP itu training online jalan-jalan ke sana itu satu modul itu misalnya finance ini 18 juta 6 bulan ada latihan kursus online financial ini untuk buat laporan keuangan ini tapi dengan konsep ERP system gitu ya jadi ada namanya ada namanya laporan keuangan kantor cabang Indonesia laporan keuangan Afrika itu beda-beda tuh sistem perpajakan yang tidak macam beda-beda tapi nanti dikonsolidasi jadi satu karena anda belajar advance accounting itu kan laporan keuangan konsolidasi itu gunanya di situ itu 17 juta 16 juta 6 bulan belajar itu di kasus nanti ujian kalau anda lulus anda dapat sertifikat SAP FICO nah orang yang punya sertifikat SAP FICO itu gajinya sekitar 10 sampai 15 juta per bulan anda sering lihat nanti di koran dicari akuntan yang memiliki sertifikat ya SAP FICO 10 sampai 15 juta tapi kalau anda tidak punya itu gaji anda 4,5, ya nah bila kerja di perusahaan 5,5 juta nah jadi carilah sertifikat-sertifikat yang bisa memberi nilai tambah buatkan perpajakan misalnya itu penting termasuk ini ok ok terus jadi SAP R3 misalnya ya itu untuk semua jenis industri perbankan, manufaktur, pendidikan dan Universitas Bina Nusantara adalah salah satu perguruan tinggi yang menggunakan SAP menggunakan enterprise application ok Paul Banblum nah mengintegrasikan kegiatan bisnis yang terpisah-pisah ok real time gitu nah sekarang arsitekturnya gimana arsitekturnya itu kira-kira dia punya database sentral tentu servernya harus yang besar ya mungkin nggak mesti harus mainframe ya bisa juga mini komputer client server kemudian ada ini modul-modul ini gitu ya nah gitu seluruh share nah yang ketiga share ya tadi tuh lupa gak manfaat dari ERP system satu adalah integrasi kedua adalah real time ketiga adalah share jadi menyebarkan informasinya mudah sekali nggak ada lagi politik-politik informasi ah nggak usah kita kasih ke orang marketing anggaran kita yang kita buat begadang-begadang nanti mereka berprestasi kita biasa-biasa aja udah kita kasih yang umum aja yang detail kita simpen sendiri nah itu politik informasi enak aja mereka minta kata orang akutansi kita yang buat capek-capek itu nggak ada lagi karena share semua orang bisa membuka ya ya tentu semua orang yang dibolehkan ya bukan semua orang siapa aja gitu itu namanya bukan share gitu lu buka-bukaan itu membuka rahasia namanya terus mengurangi data redundancy jadi ada empat integrasi real time share eliminate data anomaly database itu kelebihan dari enterprise application nah ini kira-kira kayak gini asik tektur jadi ini database-nya terpisah ya database-nya terpisah gitu kemudian ini software nah software SAP itu kan terlalu besar ya nggak mungkin di install di laptop jadi yang di install itu namanya GUI-nya saja karena software SAP atau enterprise application yang lain yang lain yang lain terlalu besar maka yang di install di PC atau laptop Anda adalah aplikasi GUI-nya saja yaitu kumpulan menu-menu menu-menu untuk menjalan untuk menghubungkan komputer Anda ke SAP gitu jadi arsitektur itu namanya client jadi Anda sebagai client aja jadi software ya bagian kecil dari software yang di install di tempat Anda karena Anda client nah SAP itu server oke nih GUI itu singkatan dari ini graphical user interface jadi kira-kira beginilah arsitekturnya ini komputer Anda nih ini komputernya berina di install GUI sehingga dia bisa menggunakan application server bisa menggunakan software aplikasi SAP nah software aplikasi SAP itu dijalankan melalui internet jadi ada website Anda tulis www mana nanti dia minta password gala macam Anda masukkan maka komputer Anda dengan komputer di website itu terhubung barulah Anda bagian dari software SAP ya gitu nah tapi database-nya tidak ada di software ini ada database tempat lain nah ini berarti ini tier 1 ini tier 2 ini tier 3 namanya tier itu lapis sehingga arsitekturnya terdiri dari 3 lapis ini tier 1 pemakai software ERP atau database-nya ada di tier 3 nah ini pemakai yang lain lagi namanya Maharani sama juga tier 3 ini lain lagi ini adik Irma tier 3 yang ini siapa? Maisha tier 3 tier ya jadi kalau saya tanya apa ini masuk dengan 3 tier nah sekarang kalau Anda pakai mayop ya Serina ya kalau pakai mayop ya Serina tuh ngumpet-ngumpet apa gimana tuh gelap-gelapan gitu nah kalau Serina pakai mayop antara Serina dengan software mayop itu menyatu usernya adalah user Serina mayopnya ada di PC Serina maka Serina menggunakan mayop berdasarkan arsitektur one tier namanya one tier microsoft office mayop microsoft access word semua software yang Anda pelajari di kampus itu arsitekturnya adalah one tier software yang ada di komputer Anda tapi Maharani menggunakan zoom itu two tier two tier zoom itu tidak ada di komputernya Marani yang ada di komputer Marani cuma link tapi kan saya menginstall Pak betul Anda menginstall zoom tapi bukan menginstall software zoom Anda menginstall GUI dari aplikasi zoom ya di software zoom itu tidak muat dimasukkan komputer Anda banyak sekali ini macam-macam itu two tier demikian juga adik Irma menggunakan Facebook Facebooknya tidak ada di komputer adik Irma atau di HP adanya di website nah ini di sini di server website jadi itu two tier saya nggak tahu Facebook mungkin three tier karena database-nya foto-foto segala macam dari ratusan juta orang itu itu nggak ada di web juga adanya di database server jadi dia three tier jadi arsitektur software itu Anda sering lihat tapi Anda nggak tahu itu arsitektur apa dari WA Instagram Facebook bu itu three tier myop one tier nah jadi ngerti kan apa ini maksud dengan tier-tier begitu ya ini two tier namanya komputer Anda dengan software terpisah software dengan database menyatu di internet terpisah dengan Anda two tier tapi kalau database-nya dipisahin lagi karena terlalu besar juga itu namanya three tier 3 tier gitu ya kalau IDES itu adalah fasilitas untuk latihan simulasi menggunakan SAP jadi kalau Anda kursus jadi kalau Anda kursus SAP kalau bisa ikut kursus IDES nya juga itu nggak terlalu mahal juga nah IDES dia menggabungkan database dengan software-nya karena database-nya nggak terlalu besar karena database-database simulasi maka IDES menggunakan arsitektur two tier tapi kalau benar-benar di perusahaan telkom misalnya mandiri itu database-nya dipisah 3 tier nah gitu ya oke ada yang mau ditanya nggak sini Bapak Ivin bertanya oke sebutkan namanya namanya Nabilah oke izin bertanya mengenai kan dalam menjalankan bisnis database maupun sistem kan harus berkomunikasi satu sama lain terlebih untuk perusahaan yang skalanya besar salah satunya itu dengan menggunakan ERP tadi enterprise research planning yang dimana didasarkan pada modul perangkat lunak yang terintegrasi dan database pusat yang sama nah bukankah dengan database terpusat sebetulnya lebih beresiko jika terjadi kerusakan lalu bagaimana seorang manajer seharusnya bertindak dalam mengupayakan database tetap aman oke ya itu pertanyaan bagus dari Nabila Nur ERP system pasti menggunakan database semua sistem informasi menggunakan database apalagi ERP system pasti ada database nya nah database nya itu terpusat jadi dia berdiri sendiri jadi ada pemakai ada software software nya misalnya SAP GD Edward Oracle Odo O baru database jadi 3 tier 3 tier nah kalau database nya terpusat tiba-tiba dibom sama teroris hancur dong database nya semua maka semua cabang Citibank seluruh dunia berhenti bekerja bukankah resikonya jadi tinggi pak nah gitu kira-kira pertanyaan Nabila begitu gak Nabila iya betul resikonya tinggi kalau itu dibom tapi siapa yang tahu di mana lokasi server database nya itu rahasia negara tidak ada negara di dunia yang ngasih tahu orang-orang di sosial media database server pemerintah Indonesia itu ini lu alamatnya itu konyol namanya ya kalau anda nonton TV itu cerita soal apa ya IKTP database covid itu data server nya tidak diketahui lokasinya jadi Aiman datang meliput tapi tidak boleh diketahui di mana lokasinya pokoknya di suatu gedung tua di daerah Jakarta Utara jadi lokasi database server itu sangat strategis kalau dihancurin gimana dibakar gimana gak ada yang tahu itu rahasia negara di kawal oleh tentara yang kelihatan berseragam maupun tentara yang gak kelihatan intel tapi kan ada pak resikonya ada oleh karena itu manajemen TI mengatakan database server harus dibuat cadangannya backside database server dibuat cadangannya nah cadangannya itu minimal 40 km jaraknya dari database server yang asli jadi kalau misalnya di Jakarta cadangannya itu di Tasik di Bandung di Bogor di mana terserah pilih jadi kalau yang satu hajur yang satu langsung otomatis bekerja karena tidak boleh bank ATM nya terhenti semua anda bayangin kalau ATM di Polban terhenti ya mutia ya coba mutia apa yang anda alamin kalau ATM di Polban terhenti mencari ATM yang lain Bapak di cabang berarti kamu dapat kerugian apa di situ waktu Bapak waktu nah kalau se Indonesia berhenti ATM BRI se Indonesia berhenti banyak banget kerugiannya ada orang yang mau melahirkan jadi gak jadi melahirkan karena ATM nya gak keluar memang gampang nyari ATM di lokasi lain di Polban enak tinggal jalan ke Maranata sana banyak ATM tapi kalau di kampung-kampung cuma satu ATM nya anda harus pergi ke camatan lain satu jam jadi begitu caranya itulah namanya manajemen TI namanya kontrol kontrol itu bisa preventive buatlah backup nya memang biayanya nambah ya backup itu kan miliaran-miliaran juga harganya terjawab Nabila terjawab terjawab Bapak oke ada lagi ini Maisha iya Bapak izin bertanya kan dari tadi membahas mengenai keunggulan dari ERP ini kemudian kalau untuk kekurangannya kekurangannya itu apa ya Pak nah ini ciri khas masih software ban segala sesuatu nyari kekurangannya ya iyalah pastilah segala sesuatu ada kekurangannya kekurangan pertama adalah biaya investasinya mahal software SAP itu tadi saya bilang software SAP versi perguruan tinggi aja lengkap tapi datanya terbatas itu 200 juta harganya Polban sampai sekarang gak sanggup beli udah berkali-kali diusulkan dalam revisi kurikulum gak sanggup beli apalagi yang yang versi beneran nih puluhan miliaran makanya SAP itu hanya hanya cocok untuk perusahaan skala menengah dan besar santusan kecil kurang cocok gak punya uang dia beli itu kelemahan yang kedua menguasai software ini tidak semudah menguasai software Microsoft Office Myop itu lebih gampang walaupun orang yang menguasai Myop itu akan mudah belajar SAP terutama modul financial FICO tapi lebih sulit karena lebih rumit makanya diiming-iming tadi barang siapa Sarjana Akutansi yang punya sertifikat resmi bukan sertifikat kursus ya sertifikat resmi dari SAP Academy ujian internasional gitu maka dia akan diberi gaji 10-15 juta per bulan menjalankan modul FICO di perusahaan X nah sampai kayak gitu tapi saya yakin Anda bisa pertama Anda menguasai pelajaran akutansi demikian banyak yang kedua Anda pilihan masuk Polban mengalahkan 18 orang jadi keunggulan mahasiswa Polban cepat belajar sesuatu yang baru ketiga adalah Anda banyak pelajaran komputernya jadi digabung-gabung jadi cepat gitu itu kelemahan yang kedua kelemahan yang ketiga adalah IT infrastructure kalau diterapkan di seluruh Indonesia apakah kecepatan internet stabil di pamempek kalau enggak ya enggak jalan di pamempek hang lambat gitu jadi real timenya tidak bekerja maksimal minimal ada tiga kelemahan itu gitu kira-kira siapa tadi yang tanya Meisa terjawab enggak Meisa terjawab Pak terima kasih oke slide sudah cukup itu tambahannya ya nanti Anda baca lebih detail saya berikan ke Anda pokoknya semua bahan yang saya berikan mesti Anda pelajari dan akan keluar di UAS kalau Anda belajarnya males ya nggak apa-apa nanti nilainya juga nilai males-malesan ini udah saya masukkan ya nah sekarang kita kembali ke buku Laudon apa kata Laudon tentang ini nah ini kan si Laudon mengatakan apa tentang ini ya nih ini ada studi kasus yang Anda baca sendiri aja kan kemarin sudah suruh baca tuh 91 Anda harus sudah jawab nah ini ya jadi jadi studi kasus ini mana-mana Norauto nah Norauto dia ingin mengembangkan sistem informasi manajemen yang baru tapi berbasis ERP sistem kemudian database-nya disimpan di cloud nah database itu kan bisa disimpannya di backside yang saya bilang tadi 40 km dari Bandung dari Jakarta bisa juga di cloud jadi kalau yang asli rusak ada cadangan di cloud centralized database ini salah satu ciri-ciri dari ERP sistem maka manfaatnya adalah real-time customer analysis jadi manager bisa menganalisa perilaku pelanggannya terhadap produk-produk kita saat ini bukan yang sudah lewat sebulan yang lalu gitu ya gitu terhadap mufti channel dan seterusnya tantangannya adalah legacy infrastructure jadi infrastructure yang ada harus di romba total mana kala ada perubahan besar-besaran terjadi selalu dipertimbangkan infrastruktur lama kan gak mungkin dibuang begitu saja kalau perubahan yang besar-besaran kan yang lama itu dibuang lebih dari 50% dibuang sayang kan harganya mahal masih bagus nah itu jadi salah satu kendala akhirnya orang mengubah tidak besar-besaran pelan-pelan itu strategi pelan-pelan supaya legacy itu artinya sistem yang lama masih tetap dipakai kemudian ya dia harus ya kalau mau pakai ERP ya harus menjalankan bisnis intelijen intelijen itu bagian dari ERP hampir semua ERP itu memiliki fasilitas bisnis intelijen kemarin kita bahas jadi Microsoft Power BI itu bagian dari ERP system jadi bangunlah ini karena ini adalah pekerjaan besar buat perencanaan nah sebagai contoh temen saya alumni ITB jadi konsultan SAP di Salasdia membuat merancang ERP system di Angkatan Laut Amerika setahun baru selesai setahun baru selesai karena semua aspek dipelajari semua aspek dipelajari terus dipasukkan softwarenya di install softwarenya kadang-kadang softwarenya gak bisa di install kalau belum diperbaiki sistem manualnya sistem manualnya dirubah perlu waktu setahun makanya harus ada perencanaan IT beda dengan MyOp 2 jam juga selesai installnya kemudian organisasi trainer kompetensi cara kerja berubah total maka karyawan kan kalau punya karyawan seribu orang di Telkom ada seribu semuanya pakai software SAP semuanya harus di training SAP ya mungkin ada beberapa yang bisa belajar sendiri kayak Anda ya tapi ada yang di training nah itu dari segi organisasi ini adalah perubahan-perubahan yang harus dilakukan supaya sistem informasi manajemennya sesuai dengan tujuan ya nah terus ya itu tadi si SAP nya menuntut adanya CB SOP CB SOP dalam setiap pekerjaan misalnya order search order itu berbeda dengan search order yang biasa Anda lakukan harus dirancang standar-standar baru standar operating prosedur yang baru dari segi teknologi ya pakai cloud segala macam begitu kira-kira apa itu enterprise system tadi sudah saya jelaskan ya nah ini dia kan ini adalah modul-modul utamanya database tunggal ya nah ini ya jadi ada ribuan software-software sudah jadi thousand of pre-ewind ribuan software-software yang sudah jadi yang mengotomatisasikan misalnya bisnis-bisnis proses di perusahaan manufaktur besar dengan cara kerja yang best practice standar internasional jadi kalau mau dirubah bisa tapi sedikit 30-20% selebihnya kita yang harus berubah manual yang harus berubah tidak ada tidak ada gitu ya nah merubah software itu namanya customization itu adalah istilah menyesuaikan software besar biasanya dengan cara kerja suatu organisasi tapi maksimal-maksimal itu sekitar 30% saja jadi ada programernya itu namanya abab programmer ini yang bisa mengubah lalu gimana kalau dari sisi software 30% nah supaya fit nah supaya fit maka organisasi mengubah cara kerjanya nah itu yang disebut dengan fit and purpose reproses engineering ubah SOP ubah manual dan sebagainya nah nanti ketemu di titik tengah software berubah perusahaan berubah nah titik tengahnya itu disebut dengan fit and purpose gimana supaya fit and purpose arah dirubah karena jangan heran nanti tiba-tiba kalau cara kerja saya berubah berubah cara kerja artinya belajar lagi kalau karyawannya tidak kreatif setiap ada perubahan karyawan di training lagi membengkaklah biaya training makanya perusahaan paling gak suka nerima karyawan yang on dari mana dia tahu karyawan pintar lulusan perguruan tinggi terkenal ITB UI ITS kalau soal-soal teknologi UBINUS kalau swasta olban barangkali kemudian di tes tes motivasi kerja semangat semangat kerjanya harus tinggi jangan kayak sekarang lihat Vanisa Alviona belum selesai kuliah udah hilang dia dari peredaran ini yang begini-begini nih terdeteksi oleh psikolog gak akan keterima anda kerja Umar tuh bentar-bentar bolos kalau dia gak bolos off-camera nah mental-mental begini nih terdeteksi dalam psikotest gak akan keterima yang kayak gini-gini udah kelihatan dari kuliahnya kelihatan orangnya sama itu kan ada masalah mental orangnya sama itu-itu aja perguruan tinggi terkenal semangat kerja tinggi fast learner nah itu yang disukai itulah sebabnya banyak sarjana nganggur coba diperhatikan sarjana nganggur itu pasti dari lulusan perguruan tinggi tidak terkenal mentalnya bukan mental pekerja profesional jadi sarjana nganggur jadi tukang ojek jadi supir angkot tapi sarjana tapi sarjana yang dari perguruan tinggi terkenal fast learner semangat kerjanya namanya spirit spirit kerjanya tinggi segala dia bisa belajar sendiri ya paling training-training sedikit lah itu gak akan pernah nganggur anak saya aja kemarin di tengah pandemi orang nganggur dimana-mana dia keterima di tiga tempat tiga tempat keterima si repot memilihnya mentara orang lain nganggur nah anda mau jadi yang mana bisa kelihatan tuh dari sehari-hari Carrie Yuanda kalau saya kalau saya terus terang di kelas ini Carrie Yuanda kurang motivasi kalau saya jadi HRD saya coret Citra saya coret Hervina bagus nah Hervina salah satu mahasiswa yang motivasinya tinggi siapa lagi Salfa langsung gak akan keterima gak akan mau saya terima Umar apalagi Fitriya Lelatul ini saya sebut-sebut aja nih biar anda tobat nasuhah ya kalau gak tobat juga ya gak apa-apa pokoknya saya sudah ngingatkan terus Rahmawati itu bukan ciri-ciri profesional motivasinya naik turun naik turun kebanyakan turun kelihatan dari nilai harian dari jawabannya dari on-camp apa enggak psikolog saya bukan psikolog aja bisa lihat apalagi psikolog memang bidangnya jadi kalau anda nanti lulus nganggur jangan salahin siapa-siapa jangan-jangan diri anda memang bukan mental pemenang nah jadi IRP sistem kalau mau diterapkan banyak perubahan besar 60% berubah di Pemda di perusahaan termasuk anda harus berubah cara kerja anda makanya nanti salah satu cara dia buat pensiun dini karyawan-karyawan yang usia di atas 50 tahun di atas 45 tahun itu sulit diajak berubah maka dikasih pilihan anda mau pensiun dini atau anda set pindahkan ke tempat yang anda tidak suka nah bila ditempatkan di bagian gudang ngurus gudang nggak suka lama-lama dia menurutkan diri itu ya jadi biasanya perusahaan-perusahaan itu akan memberhentikan karyawan yang tua tapi tidak melanggar undang-undang namanya Sheikhan Galden salaman tapi salaman emas saya berhentikan Nabila karena sudah tua nggak bisa lagi misalnya ini ya Nabila masih muda ya berhentikan tapi saya kasih uang 400 juta biasanya orang suka milih itu jadi nggak ribut gitu gitu ya ini adalah bisnis proses utama yang diintegrasikan oleh enterprise sistem informasi berkali-kali ya apa bisnis value-nya kalau menerapkan software SAP enterprise application enterprise information system apa bisnis value-nya kelebihannya apa bisnis value itu kelebihan utamanya apa kelebihan yang sangat ininya apa nah ini contohnya Alcoa account payable transition pressing drop 89% jadi hutang dagangnya menurun nah penjualan meningkat hutang dagang menurun biaya operasional makanya judulnya adalah itu pertama judulnya operasional excellent nah kegiatan operasional jadi excellent ingat sebagian besar kegiatan di perusahaan itu adalah operasional itu jadi excellent jadi efisien terkendali menghemat biaya hampir 20% biaya operasional berkurang jadi kalau mereka menghadapi pandemi penjualan menurun belum tentu mereka rugi tidak semua penjualan kalau perusahaan itu hanya mengandalkan penjualan menurun dirugi tapi dia mengandalkan tadi penjualan menurun hampir gak ada tapi efisiensinya naik maka perusahaan itu akan untung gitu jadi ERP system itu bisa mengurangi 20% biaya operasional mengurangi hutang dagang sampai 85% kenapa? karena just in time inventory management jadi kebutuhan dia terhadap inventory itu tidak usah besar-besar 20% begitu diperlukan 100% dia baru pesen jadi tidak ada inventory yang berlebihan bisa juga hutang dagang berkurang karena terkendali dikontrol dari detik ke detik jadi begitu ada uang langsung dibayar langsung dibayar terkendali kan banyak juga perusahaan punya uang tapi lupa dia membayar hutang dagangnya karena terlalu banyak nah mengontrol hutang dagang menjadi lebih itu value-value nya Anda bisa baca aja disini banyak misalnya cost for executing requisition to pay biaya untuk menjalankan requisition to pay financial process jadi banyak penghematan-penghematan yang bisa dilakukan yang tidak bisa dilakukan dengan software-software biasa itulah value nya dalam bisnis itu sesuatu yang bernilai kalau dia menghemat atau meningkatkan penjualan bisnis value itu hanya ada dua meningkatkan penjualan atau menghemat yang lainnya itu gak penting dalam bisnis dua itu aja naik penjualan berarti laba meningkat menghemat nah enterprise bisa seperti itu kenapa? karena real time jadi cepat terkendali terkontrol sehingga kalau ada kesalahan ada pemborosan itu hanya sedikit saja gak sampai melebar kemana-mana karena terkontrol dari waktu ke waktu malah komputernya yang alert notify memberi tahu bukan kita yang nyari nah kemudian ada namanya supply chain jadi kalau di industri itu manufaktur supplier itu harus dikendalikan di minute namanya supply chain management kenapa? alasannya sederhana aja anda buat aqua pabrik nah ini contohnya nah ini contohnya naiki nah anda buat sepatu naiki apakah semua proses semua yang anda butuhkan dalam membuat sepatu anda buat sendiri gak ada tidak ada orang di dunia ini yang bekerja sendiri makanya saya heran kalau ada orang yang mau memisahkan diri buat negara sendiri buat gak mungkin semua saling berhubung-hubungan buat sepatu aja nih sepatu naiki itu sama kayak red sneaker itu ya pasti dia punya supplier-supplier gitu naiki itu buat sepatu tapi bahan karetnya dari mana dia beli dari supplier ada yang dia beli dari supplier gak semuanya dia buat gitu ya contoh yang gampang gini lah saya kasih contoh-contoh gampang aja nih Alia Gaisa nih buat nasi goreng gitu ya nasinya dari mana Alia? kamu nanam sendiri di sawah Alia? enggak loh pak beli di mana? di warung itu kan berarti supplier itu namanya Agung juga beli di warung sama beli berasnya sama tapi Agung membuat nasi uduk Alia nasi goreng beda prosesnya itu namanya supplier nah sekarang warung-warung berasnya Alia beli berasnya dari mana? kan dibeli lagi tuh dari pedagang besar beras nah ini namanya tir nah ini tir juga namanya tir itu lapisan tir satu jadi naiki itu pasti membeli dari tir satunya ya tadi Alia naiki beli dari warung beras nih warung beras gak mungkin dia nanam sendiri di sawah dia beli dari supplier beras yang besar tir dua supplier beras beli dari petani sawah tir tiga petani sawah gak mungkin buat pupuk sendiri MPK dia beli dari pabrik pupuk nah saling berkait, berkait, berkait artinya apa? kalau supplier beras besar ini gagal dalam bisnisnya maka warung beras di tetangganya Alia tadi gagal artinya si Alia tadi jual nasi goreng pun gagal ada hubungan di situ itu namanya value chain namanya value chain ada hubungan oleh karena itu ini juga perlu di manage jangan hanya di dalam perusahaan aja di manage di luar perusahaan di manage tapi cara manage nya beda gitu ya bukan merintah-merintah anak buah gitu koordinasi, kolaborasi, komunikasi kasih diskon-diskon keterbukaan informasi juga penting naiki itu harus memberikan rencana produksinya ke supplier dalam setahun jadi supplier bisa menyiapkan jangka panjang bayangin naiki sekali beli karet itu bertonton gak bisa dia minta mendadak gak akan tersedia gitu itu nama ilmu baru namanya supply chain management saya pertama kali ngajar ini di pesantren Al Zaitun hebat gak tuh? pesantren belajar supply chain management belajar ERP system wah saya geleng-geleng kepala dipolban aja gak diajarin gitu sayangnya karena alasan politik dan sebagainya dibubarin sekarang udah diganti dengan sekolah tinggi ilmu agama islam swasta itulah namanya chain sebenarnya chain itu terjadi value chain terjadi di mana-mana makanya Polban tidak mau menerima semua lulusan SMA masuk Polban bayangin kalau agung dui lulusan SMA Cimenyan kualitas standarnya rendah kuliah di Polban bagaimana itu coba apa yang saya jelaskan gak nangkep deh sama sekali nanti ujiannya 0 0 0 kan jadi lepok jadi keberhasilan agung di SMA menentukan keberhasilan dosen-dosen Polban dalam mendidik agung makanya semua perguruan tinggi yang terkenal-terkenal itu menseleksi dengan ketak gak mau dia memilih sembarang orang secara akademis itu harus seleksi tapi secara ekonomi boleh dia siswa gak mesti orang kaya gitu iya gak susah ngajarinya tapi ada yang protes bagaimana nasibnya dengan orang-orang yang bodoh bukankah orang bodoh berhak mendapat pendidikan iya tapi bukan di ITB gak ada orang bodoh masuk ITB UI lalu di mana? ya di tempat lain dia belajar dengan cara lain dikursuskan kayak apa karena ada value chain gitu kalau kalian terlalu bodoh saya susah ngajarinya nanti output Polban jadi turun gitu itu value chain dalam kehidupan sehari-hari juga ya jadi Vanisa Alfiona kalau mau nyari suami yang berkualitas bagaimana anak kalian nanti berkualitas kalau ibunya berkualitas bapaknya amat SD bayangkah anaknya nanti gimana ada value chain disitu ini bukan soal ras diskriminasi bukan makanya orang Jawa betul bebet, bobot bebet, bobot satu lagi apa tuh? kalau mau nyari jodoh itu bener itu Vanisa akan menghasilkan anak yang tidak berkualitas kalau dia menikah dengan orang yang tidak berkualitas apalagi dua-duanya gitu Vanisa ya pilih-pilih ya tuh ya jangan sekedar gantung romantis nanti anakmu gimana kalau salah-salah itu value chain juga namanya nilai terkait terkait nilai yang terkait kalau Anda baik kalau Anda baik di mata kuliah sistem informasi akutansi dan myop mudah Anda mendapat nilai baik di SIM itu value chain juga nah begitu ya supply chain manajemen yang di minute tadi itu akan lebih mudah kalau ada sistem informasinya itulah peran informasi jadi pakai website komunikasi dan seterusnya dan seterusnya lah ya ada softwarenya juga supply chain softwarenya untuk mempermudah kalau perusahaan besar itu kayak gitu berkait-kait gitu jadi akhirnya saya ngambil kesimpulan dari pelajaran-pelajaran gini kita nggak bisa hidup sendiri di dunia ini baik secara sosial maupun secara bisnis kerjasama-kerjasama itu adalah kunci sukses tapi kenapa kok ada koruptor kok ada maling nah itulah ekses dari kehidupan di Amerika juga banyak juga koruptor, maling ya ditangkepin lah makanya ada hukum, undang-undang hukum, polisi, hukum yang menyimpang-menyimpang ya tangkepin tapi saya yakin bahwa sebagian besar manusia di dunia ini baik 80% itu baik-baik aja kerjasama nah ini 20% aja yang aneh-aneh karena berbagai sebab ya frustrasi gitu ya atik putus pacar gitu ya langsung dia jadi pejabat kebetulan dia pejabat kepala bidang di Pemda Cimenyan begitu dia putus pacar gitu langsung dia marah-marahin anak buahnya nah itu psikologis namanya ya Tia kamu udah berapa kali patah hati tiga kali tiga kali pak katanya pernah dia bisik-bisik tiga kali tapi pacaran gak pernah nah itu gak ngerti tuh nah itu mengenai supply chain ya jadi ada problem di dalam mengelola vendor ini adalah yang namanya bullwhip effect jadi permintaan yang turun naik kadang tinggi kadang rendah gak karuan membingungkan semua supplier dia buat kesedihan banyak gak kepake dia buat kesedihan sedikit kurang nah itu bullwhip effect gimana ngatasinya ya gunakan sistem informasi dan sebagainya ini ada ilmu tersendiri ini yang matahari nama supply chain management apa hubungannya dengan software IRP SAP SAP punya modul khusus menangani karena SAP itu sebenarnya untuk manufaktur perusahaan besar tapi bisa dipakai di Pemda juga gitu kira-kira ya internet itu penting banget internet bukan untuk sosial media ya untuk menjalankan supply chain management perlu internet gitu ya supply chain gak terlalu penting buat akutansi ya tapi ini sekedar tau aja nah sekarang melayani konsumen namanya CRM dulu kan melayani konsumen itu bagian dari marketing ini bagian kecil dari marketing dia sibuk menjual-menjual terus pura-pura ramah lah dengan konsumen biar laku barangnya gitu sekarang tidak harus bener-bener ramah dengan konsumen teknologi telah menyediakan yang disebut dengan sosial media kelebihan sosial media adalah keakraban keakraban nah yang disebut dengan intimasi apakah anda merasakan bahwa sosial media membuat anda cepat akrab dengan orang yang baru anda kenal? Panisa tidak Bapak gimana Panisa? kamu setuju bahwa sosial media kelebihannya adalah cepat membuat akrab dengan orang yang tidak dikenal? oh iya kelebihan kedua sosial media adalah viral iya saya punya grup di Semuli namanya 35 Aps anggotanya ada 57 orang dari Amerika, Jakarta, seluruh Indonesia yang saya pernah ketemu langsung hanya beberapa orang aja selebihnya saya nggak pernah ketemu langsung bertahun-tahun kita ngobrol di WA bertahun-tahun kita meeting kebetulan saya pembina organisasi itu jadi saya sering ajak rapat meeting kayak anda Zoom jangan-jangan saya juga nggak pernah ketemu dengan anda ini cuman ketemu di Zoom aja Nabila pernah ketemu saya di dunia nyata? nggak pernah tapi karena kita sering ketemu tapi karena kita sering ketemu Zoom WA jadi akrab itu namanya intimesi jadi sosial media mempermudah intimesi nah perusahaan mulai berpikir bagaimana caranya memanfaatkan itu muncullah konsep sosial bisnis nah sosial bisnis kalau diterapkan di dalam customer relationship management itu yang disebut dengan customer intimesi anda lihat itu Tokopedia Lazada itu selalu apa yang bisa saya bantu kakak nah dia pakai istilah kakak Ternabila bilang saya kemarin mesinnya oh bentar kakak kami periksa dulu oh pesanan kakak sudah sampai di Bandung mungkin hari ini nyampe seolah olah Nabila adalah satu-satunya langganan mereka padahal Tokopedia tiap hari melayani ribuan orang kok bisa teknologi itu namanya CRM mereka menerapkan konsep CRM lebih jauh lagi mereka tahu Nabila itu siapa kalau nasabah di bank dia tahu Nabila lahir kapan suaminya siapa anaknya berapa suatu saat dia nelpon Nabila dari bank halo Nabila anda pemegang katu kredit kami yang paling setia ya emang ada apa saya tahu anak anda sekarang mau masuk SMP perlu uang cukup besar oh iya kok anda tahu nah itu customer receive management maka kami menawarkan pinjaman 15 juta tanpa bunga anda bisa angsur 3 tahun Nabila udah termenung-menung di bawah pohon membayar uang sekolah anaknya dari mana gitu pinjem di kooperasi belum lunas suami gaji pas-pasan tiba-tiba di telepon kayak gitu langsung ya saya terima selesai persoalan anak langsung bisa masuk kok dia tahu secara detail Nabila punya anak yang sedang masuk SMP karena dia ngumpulkan data di dalam suatu sistem namanya customer relationship management system data-data detail yang boleh dikublikasikan gitu ya hubungi dengan SAP salah satu modul dari SAP modul tambahan ya kan utama tadi keuangan, pemasaran, produksi, SDM nah tambahan-tambahannya itu jadi kalau anda mau nerapkan itu ya anda tinggal nambah ini modulnya ada di SAP nah ini ini adalah CRM CRM itu dia menjalankan fungsi marketing kalau dulu kan marketing berdiri sendiri sekarang marketing ditambah dengan sales dan service call center itu yang chat operation chatting operation room nah itu service jadi ini tambahan ini kalau dulu kan cuma ini tambah ini karena teknologi memudahkan untuk melakukan itu nah jadi banyak orang yang nggak mau pindah tetap membeli di Tokopedia atau di Lazada karena pelayanannya baik maksudnya adalah chatting-chattingnya bagus gitu ya oke sekarang supaya CRM ini efektif itu ada teknologi ada software khusus namanya Salesforce automation ada sertifikatnya nah itu sekarang berkembang pokoknya marketing berubah total dengan adanya teknologi nah ini apa hubungan dengan anda secara langsung nggak ada hubungan ini kan marketingnya tapi maksud saya di software SAP itu ada ada modul-modul seperti ini oke nah begitulah kira-kira ceritanya waktunya pun sudah mau habis apa business value-nya loyalitas orang nggak akan pindah belanja di tempat lain selalu belanja di Lazada Tokopedia Shopee nah itu karena CRM-nya bagus business value itu namanya ya apa tantangannya nah tadi kelemahan tuh challenge itu sama dengan kelemahan mahal mempelajarinya rumit integrasi memelihara meminit nah itu tadi ada tiga yang keempat tadi kelemahannya meminitnya juga lebih sulit daripada software-software biasa oke nah business intelligence itu juga dipakai dalam software seperti ini jadi business intelligence itu tidak hanya di Microsoft Power BI tapi juga ada di SAP juga Hana salah satunya ya SAP Hana itu adalah SAP yang punya bisnis intelijennya oke saya kira itu ada yang mau ditanya sebelum kita akhiri Bapak saya ingin bertanya oke namanya siapa Panisa Bapak Panisa Bapak Panisa nggak ada nomor absen 31 Bapak oh iya oh iya oke silahkan bapak kan tadi kalau ERP itu digunakan di perusahaan ya berarti Pemda juga termasuk menggunakan ERP kalau di Pemda sendiri itu digunakannya seperti apa Pak soalnya saya belum terbayang oke misalnya dalam membuat misalnya anggaran Pemda itu anggarannya dari mana PAD pendapatan asli daerah tapi juga ada yang dari pusat kan nah yang dari pusat itu dikontrol pakai software SAP jadi Departemen Dalam Negeri Dirjen Anggaran itu pakai SAP mengontrol semua bagian anggaran-anggaran dari pusat yang diserahkan atau yang digunakan oleh daerah jadi daerah wajib menggunakan software SAP untuk mengontrol itu terintegrasi nggak itu namanya terintegrasi kan pusat dengan daerah jadi setiap saat Dirjen Anggaran bisa tahu uang yang diberikan 30% dari anggaran untuk Pemkot Cimahi dipakai untuk apa saat ini sudah terserap berapa persen nah itu integrasi itu pusat daerah itulah SAP dipakai salah satunya integrasi internal wali kota Cimahi mengontrol dinas-dinas nah dinas-dinas itu sulit dikontrol kalau nggak pakai sistem ERP tidak real-time tidak terintegrasi pakai sistem itu terkontrol jadi dia melakukan apa saja dari mulai anggaran rencana kegiatan semuanya bisa dipantau begitu kira-kira penggunaan SAP di lembaga pemerintah pokoknya di mana ada integrasi real-time share yang perlu di-share kan di pemerintah juga ada yang harus di-share share ke dinas, share ke masyarakat disitulah SAP bisa berperan tapi SAP di pemerintah tidak serumit SAP di manufaktur besar lebih simpel sebenarnya secara teknologi begitu Kanisa Baik Bapak terima kasih Bapak Arti nanti SAP nya ada sambung keterkaitan dengan e-government lagi Bapak jadi pada saat Anda mau membeli SAP Anda milih saya maunya modul ini saya nggak mau modul ini bisa dipilih-pilih sesuai dengan kebutuhan pokoknya integrasi itu diperlukan oleh setiap organisasi manapun integrasi real-time share diperlukan cuman tingkatnya yang berbeda-beda kalau di industri itu lebih tinggi tingkatnya ya dengan demikian saya akhiri pertemuan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh